Intro Yo, yo, what's up guys, welcome back with me Ha, ha, wacut gaming yo Lo liat yo, yo, yo Di baju gue wacut gaming dan Baju gue belum digosok si anjing Lo liat, baju gue masih kusut banget Baru dari jemuran langsung gue ambil Gara-gara gue pengen record pake baju ini Ya, kali ini, di video ini Gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Yang udah kalian tanyakan ke gue di video sebelumnya Yang gue open Q&A dengan pake hashtag tanya dong Jadi buat kalian, aduh anjing Jadi buat kalian yang nanya gak pake hashtag tanya dong Sorry banget, gue gak akan jawab Dan buat kalian yang udah nanya Hampir ada 300 komen Ya, banyak banget ya Banyak banget, gak mungkin gue jawabin semuanya Gue bakal ngambil pertanyaan-pertanyaan Yang menurut gue tuh banyak yang nanya dan sama Jadi gue ambil salah satunya So, buat kalian yang belum kejawab di video ini Pertanyaan kalian maaf banget Mungkin kalian bisa tanyakan lagi di next video Oke guys, so Daripada gue banyak pencet lagi Nah, kita akan mulai ke pertanyaan pertama Let's go Pertanyaan dari Rio Febrio Bang, hashtag tanya dong dulu Nama panjang lo siapa? Oke, buat kalian yang subscriber baru Dan yang udah lama tapi belum tau nama gue siapa Nama panjang gue Irfan Malik Udah, itu doang Irfan Malik I-R-F-A-N-M-A-L-I-K 10 huruf Oke, nama gue Irfan Malik So, salam kenal Oke Wuhuu Pertanyaan selanjutnya Dari Atalian Jody Bang, kalau mau jadi YouTuber bagaimana Dan apa saja yang harus dipersiapkan bang? Hashtag tanya dong Pertanyaan yang bagus Oke, gue bakal jelas nih kalian Bang, kalau mau jadi YouTuber gimana ya? Jadi YouTuber itu Kalian niat nggak dari awal? Kalau misalnya kalian udah niat banget dari awal Dan kalian belum punya apa-apa Kayak misalnya kalian masih Belum punya kamera Belum punya PC yang cukup Belum Ya, belum Fasilitasnya belum Belum ada lah Maksud gue Kurang gitu Jadi Kalau kalian ada niat Kalian pake kamera handphone pun jadi Kalau kalian niat Kayak ya Banyak YouTuber-YouTuber yang Awal-awal Ya, kayak Bang Tara Ya kan Dia awal-awal masih pake kamera pocket Tapi kalau dengan ada kenyatan yang bener-bener niat Kalian bisa jadi YouTuber yang sukses guys Oke Dan gue bisa menjawab pertanyaan Pertanyaan Atalian Jodi sekaligus Yang harus dipersiapkan apa bang? Niat Yang pertama itu niat Dan Ya, menurut gue sih Jadi YouTuber yang sukses Dan YouTuber yang baik dan bagus Itu niat Dan Kalian kontennya bagus Oke So Itu jawaban gue Tapi kalau misalnya Kalian masih kurang puas dengan Eh, bagi Atalian yang kurang puas sama jawaban gue Sorry banget Karena Gue juga belum Berpengalaman banget di YouTube Karena subscriber gue juga Ya, bisa dibilang Lumayan 16 ribu Tapi kalau misalnya Kalian mau tanya Ya, itu jawaban gue Maaf banget ya Kalau misalnya Kalian buat Atalian yang kurang puas dengan jawaban gue Oke Tanya selanjutnya Dari Kuat T D D JR Kuat Kuat D D D D Kuat Itu D D-nya double Si anjing Ribet banget Oke Pertanyaannya bang Jomblo udah berapa lama Hashtag tanya dong Tai Lu Pertanyaan selanjutnya Dari Fatih Aliansyah Bang Lu kalau nge-record Clash Royale Pakai apa Hashtag tanya dong Oke Pertanyaan yang sangat 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 Bagus Dan Banyak Komen yang kayak gini juga Oke Gue nge-record Clash Royale itu Pakai PC Ya Pasti kalian pasti nanya Softwarenya apaan bang Di PC kok bisa main Clash Royale Gue udah tau Jadi gue main Clash Royale Di PC itu Pakai software Apa namanya Droid 4X Bisa pakai Bluestack Bisa pakai Co-player Kalian pilih 3 itu aja Bluestack Co-player Atau Droid 4X Kalian cari di Google Please jangan males Oke Kalian cari di Google Download Droid 4X Droid 4X Bluestack Download Co-player Itu ada anjing Kalian jangan males Oke Itu jawaban gue Gue nge-record Clash Royale Pakai Aplikasi itu Dan Ya pakai Fraps Bisa pakai Fraps Pakai Bendycam Bisa kok Oke Tes banget buat Fati Aliansyah Yang udah nanya Oke So pertanyaan selanjutnya Dari Hamdi Sofian Hamdi Sofian Oke Bang gimana Caranya video Di dalam HP Bang Hashtag tanya dong Bang gimana caranya Video di dalam HP Maksudnya gimana Anjing Apa mungkin Lu nanya Bang caranya Record di HP Gimana Mungkin begitu ya Apa Gue gak ngerti Bentar 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 ya Bang gimana Caranya Video Oh ya Nge-record di dalam HP Ya itu Ya Sorry banget Jawaban gue salah Karena ini Sepengatan gue gini Oke Caranya Video Cara nge-record di dalam HP Kalau Android Gue kasih tau ke kalian Kalau kalian tuh Mau record Pakai namanya AZ Screen Oke Itu nama Aplikasinya Kalian bisa nyari di Playstore Apa tadi AZ Screen Recorder Gue gak tau Oke kalian sertanya di Playstore AZ Screen Oke Itu pasti ketemu Dan itu gratis Dan tuh Recordingnya keren Oke Banyak YouTubers Yang record di HP Pakai aplikasi itu Oke 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 Kalau buat iPhone Gue kurang tau Karena gue bukan pengguna iPhone Jadi Ya Gue gak bisa ngasih tau Karena gue gak tau juga Anjing Oke Kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Wuh Oke Gue bakal Pertanyaan selanjutnya dari Steve Hutapea Hutapea Oke Steve Hutapea Oke Nama lo gokil juga Bang Pertama kali bikin channel itu Abang udah bisa ngedit Atau Nggak Atau sambil belajar ngedit Hashtag Tanya dong Ini nih Pertanyaan yang gue tunggu-tunggu Ini Jarang banget orang nanya kayak gini Oke Gue bakal jelasin Bang Pertama kali bikin channel itu Abang udah bisa ngedit Gue jujur Gue gak bisa ngedit Gue bener-bener gak bisa ngedit Dulu Waktu gue bikin video pertama Dan Itu Jujur Lebih jujurnya lagi Itu video pertama gue yang Five Nights at Freddy's 2 Ya Itu yang pertama kali itu video gue tuh Yang satu tahun yang lalu Anjing Itu lama banget Dan satu tahun yang lalu Itu gue di editin Full video Udah gitu uploadnya di Internet orang lain Gue cuman terima jadi Jadi Ya Ya begitulah Gue gak bisa ngedit Dan Gue belajar ngedit itu dulu Males banget guys So Ya Karena gue ada niat yang Besar dan Kepengen banget jadi youtubers Gue Nonton di youtube Berjam-jam Belajar ngedit Anjing Gila gak tuh Ya biasa aja sih Hampir 2 jam Gue tuh ngeliatin video orang Nonton Belajar ngedit Ya itu Jadi gue awal itu gak sama sekali Bisa ngedit Jadi video pertama gue Di editin Di upload di internet orang lain Oke So Itu jawaban gue Kayanya hina banget Anjir gue Oke Ke pertanyaan selanjutnya Dari Amar Playzit Play Playzit Ya bener ya Amar Playzit Oke Bang Bisa gak jelek sehari aja Hashtag ya dong Ya Kalau misalnya gue udah ganteng sih Gak bisa jelek Gimana dong Gue percaya doang Sumpah gue percaya doang Oke Please jangan Anggep gue sombong Gue percaya doang Gue percaya doang Gue gak tau Karena ya Gue udah lahir dari perut mak gue Ya begini Muka uah Mau diapain lagi Gue gak ngerti Oke So Pertanyaan selanjutnya Dari Blok Indo Oke Bang Lu yang pernah masuk di video Arab kan Yang di Omegel Nah Pertanyaannya Gimana perasaan abang ketemu Arab Hashtag tanya dong Gila Sumpah demi apapun Waktu gue Enggak Jadi gini cerita dari awal ya Gue bakal cerita ke kalian Dari awal gue ketemu Arab di Omegel itu gini Arab Nge-upload di Instagram Kalau misalnya dia bakal online di Omegel Dengan interest Reza Octavian Iya Kalau misalnya Reza Octavian ya Gue lupa Pokoknya dengan interest Reza Octavian Dan itu gue belum tau tuh Kalau dia upload di Instagram itu Gue tau dari temen gue Temen gue bilang gini Van Lu gak on Omegel Terus gue jawab Kenapa Itu si Arab di Instagramnya Buat video Kalau dia on Omegel Jam segini Gue lupa jam berapa Jam segini Oh iya pak Gue langsung pake green screen Eh gue gak pake green screen Gue langsung pake headset Gue siapin webcam Anjing Gue siapin webcam Terus gue langsung on ke Omegel Gue cari berjam-jam Hampir 1 jam setengah Eh gak berjam-jam juga Anjing Gue hampir 1 jam setengah Itu gue nungguin si Arab Kalau gak salah itu Gue ketemu sama Arab Di Omegel itu Jam Saat Jam Hampir jam setengah 2 Hampir jam setengah 2 Itu gue belum ketemu Arab Dan perasaan gue saat gue Sert Cari Ada Arab Ngomong gini Yo what's up Oh anjir Gak main-main Gue seneng banget Anjir Sumpah Lu liat aja video Omegel Weh Arab Gila gue seneng banget ketemu lo Itu Itu udah gak bisa Bener-bener Gak bisa diungkapkan Karena Kaget banget gue buka Apa Gue search Tiba-tiba ketemu Arab Gimana perasaan lo Yang ngefans banget sama Arab Dan ketemu sama Arab Walaupun gak langsung Gila Gila Seneng banget Dan ya Gue pengen banget ketemu sama Arab langsung Tapi belum Kesampean juga Dan gue juga Pengen ngobrol gitu sama Arab Ngobrol apaan aja Pede Ya Kenalan-kenalan gitu Ya kan Gue pengen banget Semoga aja gue bisa ketemu sama Arab Amen 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 Oke Jadi perasaan gue saat ketemu Arab di Omegel itu Seneng banget 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 Oke Itu jawaban gue So Pertanyaan selanjutnya Dari Atis Yav Cita-cita lo sebenernya jadi apa Hashtag tanya dong Oke Cita-cita gue itu Sebelum gue jadi youtuber situ guys Gue cita-cita jadi Pengusaha Dan Pokoknya gue bisnis Perdagangan gitu Misalnya gue dagang apa Dagang apa Dengan itu Ya gue pengen banget ya gitu Dan sukses Dan Kalau misalnya gue udah sukses Gue pengen buat yang namanya hotel guys Gue pengen buat hotel Tapi ya Gue gak tau sih Itu bakal terjadi apa gak Tapi seenggaknya gue Sekarang Jadi youtubers Dan itu bener-bener kemauan gue Dari hati gue yang paling dalam Sakit aja Gue jadi youtuber Gue jadi youtuber Kalau misalnya gue sukses di youtube Amin Amin Gue sukses di youtube Dan gue bisa berpenghasilan besar di youtube Gue bakal nabung Dan gue bisa bikin hotel Gue tau Bikin hotel itu Gak murah Dan gak segampang Apa yang gue pikir Tapi Apa salahnya Gue berusaha Mengumpulkan uang Dan berkerja keras Untuk Ngebangun cita-cita gue Dari awal Yaitu Menjadi Pengusaha Dan pemilik hotel Boom Oke Itu cita-cita gue Jadi So Sekarang Gue niat di youtube guys Gue bener-bener niat di youtube Salaupun gue gak upload Satu video sehari Nah Yaudah Gue bakal usahain Gue niat di youtube Dengan Gue tetap mengupload Dalam waktu seminggu itu Bisa 3 dan 2 video So Ya Kalo misalnya gue udah ngajar di pelajar Atau ntar gue kuliah Mungkin Gue bisa 1 hari itu 1 video Ya kan Karena gue sekarang tuh Kelas 11 SMA Atau kelas 2 SMA Udah makin ribet Pelajarannya Dan PRnya makin numpuk Anjing Gimana ntar gue kelas 3 Gue bisa Seminggu bisa 2 video kali ya Uploadnya dalam seminggu Ya kan So Gue Bener-bener usahain Banget kalo gue Niat youtube guys Oke So Itu jawaban gue Oke Oke Kebanyakan oke Nyanjing Oke doang Dari tadi Yaudah Kita akan melanjutkan Pertanyaannya Dari Si Ahman Bang Agamanya apa? Hashtag Tanya dong Banyak banget Kalian Yang nonton nih Mungkin yang nonton Komen juga Bang Agamanya apa? Bang Agamanya apa? Bang Agamanya apa? Anteng Gue Gue tuh bingung Padahal gue udah Sering ngucapin Kalo agama gue Islam Oke I S L A M Islam Oke So Itu agama gue Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Official AVG Namanya gokil Dimana dan kapan Kenal Cilukba Hashtag Hashtag Tanya dong Oke Dimana dan kapan Kenal Cilukba Oke Di Cilukba itu Ada 4 orang Gue Hizet CH Rian Trin Moka Momo Sama Steven Hege Gue kenal Rian itu Satu tahun yang lalu Waktu Pas bulan Kuasa 2015 Ya gue kenal Karena gue Waktu itu masih Youtube Gue masih Kitar 200an Subscriber Dan Gue itu Cari-cari Apa sih namanya Cari temen Youtube Dan gue itu Comment di videonya Tampan Gaming dulu Video Tampan Gaming dulu Bang Gue ikutan dong Collab Kayaknya seru Terus Si Tampan Gaming Atau Diki Ngasih IP TS nya TeamSpeak Yaudah Gue masuk tuh Ke TeamSpeaknya Tampan Gaming Nah Disitu ada Diki Ada Hizet Dan yang lain-lain Oke Gue masuk ke topik Gue kenal Hizet itu Satu tahun yang lalu Pas di TS Gue kenalan sama dia Dan barengan juga Sama si Momo Karena waktu itu Disitu ada Rian Sama si Momo Jadi ya Gue kenalan dari situ Kenal-kenal-kenal-kenal Akhirnya gue udah Temenan atau sahabatan Sama Rian Sama Momo Satu tahun Gak ada yang spesial Oke Sekarang Steven Hege Gue kenal Steven Hege itu Baru 3 bulan Atau 4 bulan Yang lalu Baru banget Dan itu juga Gue dikenalin Sama si Hizet Hizet Pertanya adalah Bang Abang lo pernah punya konsol atau enggak Gue punya PS1 dan PS2 Dan itu Lebih Mantap Game-game nya Game PS1 yang paling gue suka Itu Kamen Rider Yang Mana ya Gue lupa Pokoknya Kamen Rider PS2 Banyak banget Ngaka hitung Banyak banget yang keren Ada Power Ranger Gue suka Terus Ratatouille Gue suka Tsubasa God God Hand Ya itu Itu game Is the best lah The best Oke Kita akan ke pertanyaan selanjutnya Masih ada enggak ya Oke Dari Okibum Gue ada satu pertanyaan Fan Kalau perut rasa lapar Cara ngatasinnya gimana ya Hashtag Tanya dong Kalau perut rasa lapar Ngatasinnya gimana ya Ya Lo ambil bayi gon Terus lo semprot di moto Nah Itu Lo Gue yakin Lo udah gak akan lapar selamanya Dan lo gak akan melek selamanya Udah Tenang aja Lo minum bayi gon Gak bakal lapar selamanya guys Oke Gak akan lapar Oke Gak 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 Bercanda Bercanda Ini pertanyaannya Hah Oke Gue bakal ke pertanyaan selanjutnya Dari Muhammad Fat Tahap Falan Muhammad Fat Bang Bang Lu Bisa Koku sih anjing Oh dia typo guys Dia typo Bang Lu bisa beatbox kagak Kalau bisa contohin Hashtag Tanya dong Oke Gue tuh gak bisa beatbox Tapi gara-gara gue main sama Randy Andiva Dia beatbox mulu Anjing Kalau lagi jalan sama gue Kalau gue lagi ke rumahnya Dia beatbox mulu Jadi Gue Pernah diajarin sama Randy itu BTK TBTK Gini Eh Salah 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 Itu yang gue diajarin sama Randy Ya kan Kalau misalnya gue salah Ngebeatnya atau Bassnya atau Bagaimana juga Gue gak tau Cara beatbox anjing Gue gak pernah bisa beatbox Tapi kalau misalnya Gue Diajarin beatbox Ya Gue mau aja sih Soalnya Keren gitu kan Keren Ya gue bisanya cuman BTK TBTK Ya kan Nah itu aja Udah cukup Oke Kepertanyaan selanjutnya Dari Muhammad Syahkir Pesan Buat haters Hashtag Tanya dong Buat haters Terima kasih Sudah gak klik video gue Views gue nambah Dollar gue nambah Hehehe 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 Aduh Itu dia pesan buat haters Terima kasih Udah nonton video gue Gue gak peduli Lo mau dislike video gue Lo mau like Ya kalau misalnya syukur-syukur Lo haters Terus nge-like video gue Kan keren Hehehe Udah haters Nonton video gue Di-like pula Hehehe Hatters yang patut dicontong Hehehe Oke Pesan buat haters Ya terima kasih Karena lo udah mau nonton video gue Walaupun lo nge-hat gue Tapi Lo tau gue Dan lo tau video-video gue Oke Thank you Thank you very much Ha Oke guys Sampai sini dulu video gue Q&A Di part ke Ya Gue lupa anjing Gue lupa Gue lupa banget So thank you banget Yang udah nonton video ini Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk di-like Kalau kalian gak suka Dislike juga gak apa-apa Comment di bawah And subscribe Dan bantu share juga Ke temen-temen kalian Channel gue Dan video-video gue Karena dengan kalian seperti itu Bisa membantu Channel gue Bikin maju dan berkembang Oke guys So Sorry banget Bener-bener sorry banget Buat kalian yang udah nanya Bahkan Banyak yang sempat manjing Banyak banget Sorry banget Kalau misalnya gue gak jawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Dan Ya Sorry banget Walaupun pertanyaan kalian itu penting Dan gue gak jawab Itu sorry banget Mungkin di next video Gue bakal jawabin Pertanyaan kalian Dengan gue membuat video Q&A Kayak gini Oke So Gue minta maaf banget Buat kalian Yang belum kejawab Pertanyaannya Oke So I'll see you on my channel And always cool Everyday Cool Everyday See you in the next video guys Dadah Dadah Thanks for watching guys Woo 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 Woo